Pemisah beralih ke informasi lain, Lembaga Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka menggelar kegiatan penanaman pohon bakau di Pulau Tidung kecil bersama Madrasa Aliyah Pekau Pulau Tidung. Berikut informasinya untuk Anda. Lembaga Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau LPPMU Hamka mengadakan kegiatan di Pulau Tidung ke Pulauan Seribu Jakarta, yakni penanaman pohon bakau di sepanjang bibir pantai Pulau Tidung. Selain itu, LPPMU Hamka juga bersilaturahmi dengan warga sekitar. Dengan melihat potensi terumbu karang dan bibit mangrove, dan bukan itu saja Uhamka memberikan sedikit motivasi untuk warga di Kepulauan Tidung untuk selalu menjaga lingkungan terutama di bibir pantai. Sekretaris LPPMU Hamka Lely Kodriah mengatakan bibir pantai Pulau Tidung sudah mulai terabrasi air laut. Dan sebagai penanggulangannya, LPPMU Hamka mengadakan penanaman pohon bakau. LPPM, Lembaga Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat Uhamka ingin turut berpartisipasi untuk memperbaiki pantai di mana tadi sudah disampaikan bahwa pantai di wilayah Jakarta, terutama di wilayah Pulau Tidung ini, sudah terabrasi, sehingga tentu saja dengan penanaman bakau ini, ini akan menjadi bagian kecil saja dari LPPMU Hamka untuk bisa membangun pantai. Walaupun mungkin hasilnya belum bisa dilihat, tetapi siapa tahu insya Allah. LPPMU Hamka juga mengajak siswa MAPKU Pulau Tidung untuk turut berpartisipasi dan selalu menjaga potensi terumbu karang dan fungsi mangrove. Aminullah Asrul, Muhammad Fikri memberitakan dari Jakarta.